akan membuat anak dan istri menderita jadi sekarang memang Istri Bribka Arvan Saragi, Jenny Simorangkir mengaku sebelum suaminya meninggal diduga meminum racun ia diancam oleh Kapolresa Mosir AKBP Yogi Haradiman bahkan menurut suaminya AKBP Yogi mengaku tak takut jika dilaporkan ke Jenderal Bintang 1 atau 2 keluarga sebelumnya mengaku ada kejanggalan dalam kematian Bribka Arvan yang dituduh melakukan penggelapan pajak kendaraan warga Istri Bribka Arvan menyebut kejanggalan itu berawal saat suaminya dipanggil oleh AKBP Yogi pada 23 Januari 2023 Sang suami saat itu diduga mendapat ancaman, ponselnya juga langsung disita Ketika dipanggil, Kapolresa Mosir itu mengatakan dirinya tidak takut dengan Jenderal Bintang 1 ataupun Jenderal Bintang 2 Yogi mengaku dirinya hanya takut dengan Jenderal Bintang 3 Tak hanya menantang AKBP Yogi juga disebut berulang kali menyatakan akan membuat sengsara keluarga Bribka Arvan Jenny menyebut ancaman itu saat ini telah dirasakan dirinya dan kedua anaknya Oleh karena itu, ia tak percaya jika suaminya tewas dengan cara meminum racun Menurutnya, suaminya juga sudah membayar kerugian pajak yang digelapkan berkisar Rp650 juta hingga Rp700 juta Uang itu mereka peroleh setelah menjual rumah yang ada di Kabupaten Samosir Kalau ancaman, saya paling waktu Almarhum bilang akan membuat anak dan istri menderita Jadi sekarang memang saya rasa itu memang benar dan memang benar kami rasakan Itu Almarhum ini mendapat ancaman itu dari siapa? Dari Bapak Kapolresa Mosir Dari Pak Kapolresa Mosir ya Kemudian melihat bahwa suami ditemukan dalam keadaan meninggal dunia bunuh diri katanya Kemudian minuman ringan Sejauh ini kakak mengenal sosok pribadi dari Bribka Arvan Apakah memang sering minum minuman itu atau bagaimana? Tidak pernah, karena kebetulan suami saya orangnya yang baik Jadi saya tidak percaya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya